Terima kasih Pak Moderator dan Ibu yang sudah memberikan suatu studi kasus yang diambil. Mudah-mudahan risetnya cepat selesai ya. Amin. Yang menjadi sebetulnya begini, kalau misalnya kita berbicara misalnya gerakan yang mereka lakukan atau gerakan sosial, kita misalnya dalam perspektif lari ke perspektif sosiologi, sebetulnya gerakan sosial itu tidak harus misalnya berbentuk dia demonstrasi, dia mau turun ke lapangan. Itu sebetulnya, justru sebetulnya gerakan-gerakan sosial baru, gerakan sosial baru itu pos itu seperti kayak tadi misalnya, membentuk ikatan ibu-ibu nelayan misalnya. Itu adalah suatu gerakan yang mereka bikin, ya dalam bentuk misalnya knowledge juga bisa. Nah itu suatu gerakan, justru gerakan-gerakan yang seperti itu akan membuat aktor-aktor misalnya pemangku kebijakan memberikan suatu respon sebetulnya. Berikan suatu respon kebijakan dari apa sebetulnya yang terjadi di masyarakat nelayan itu sendiri. Nah itu misalnya kayak tadi modal-modal sosial yang mereka milikkan kental sekali. Hubungan patron klien itu luar biasa. Ikatan misalnya disitu ada ikatan kekeluargaan, ada ikatan misalnya persahabatan. Kalau misalnya nelayan, sudah saya diam-diam saja. Sebetulnya mereka dengan membentuk suatu kelompok-kelompok itu adalah bentuk suatu gerakan juga. Gerakan yang misalnya dalam bentuk knowledge juga. Terus misalnya mereka juga sebetulnya kalau saya misalnya lihat di masyarakat pesisir Jawa, karena kebetulan misalnya Palabawan Ratu dekat Baya. Di Inderamayu, Mas. Di Inderamayu. Oh iya, Baya. Ke Banten sana itu ada memang social security atau jaminan sosial yang berbeda yang masyarakat pesisir rasakan. Contohnya seperti ini. Ketika misalnya sistem ekonomi modern masuk, atau sistem ekonomi nasional, kredit misalnya. Sistem kredit masuk ke nelayan, itu dalam ada juga banyak misalnya kredit itu dianggap sebagai suatu bantuan sosial. Ya ketika dipinjamkan, mereka malah tidak kembali lagi. Uang kreditnya itu tidak kembali lagi. Jadi memang karena sistem kredit ini bagi masyarakat nelayan juga tidak memberikan suatu social security atau jaminan sosial. Justru misalnya ikatan-ikatan patron dan klien itu yang memberikan suatu jaminan kelembagaan mereka yang lebih dianggap ini lebih menguntungkan bagi mereka dibandingkan peseratan-peseratan ini. Seperti itu. Juga sebetulnya penting ketika misalnya kita meneliti masyarakat nelayan itu, kita pahami juga budayanya, ekonominya seperti apa, sosialnya, terus ekologis, ekologinya termasuk knowledge-knowledge tadi. Dan justru sebetulnya gerakan-gerakan yang soft itu adalah berupa bentuk komunikasi-komunikasi halus mereka yang bisa ibu angkat menjadi suatu kelebihan dari hasil riset itu. Dibandingkan misalnya kayak kasus gendeng kita turun-turun ke nasional, turun ke sana, terus capet aja yang dapat. Tapi misalnya gerakan-gerakan yang bersifat soft itu bisa memberikan suatu kajian baru yang luar biasa. Ya, itu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.